Jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman, sudah bersiap dengan laporan lengkapnya di Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Selamat siang, Alfian. Alfian Kajati bilang ada potensi tersangka baru. Siapa dan bagaimana profilnya? Ya, putu dan juga saudara memang betul. Kemarin Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiyati, membenarkan adanya peluang tersangka baru dalam kasus gratifikasi yang melibatkan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya dalam kasus Ronald Tanur, begitu ponis bebas Ronald Tanur sendiri. Namun, kena tidak demikian, Mia Amiyati tidak menyebutkan tersangka tersebut dari siapa dengan profilnya sebagai apa. Namun, pihak Kejati sudah menyimpan baik-baik profil dari tersangka tersebut dan akan ditindaklanjuti oleh Kejagung. Sementara itu, pernyataan Mia Ketua Kejati-Jatim ini juga diperkuat oleh Abdul Kohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus atau jam pitsus kejagung. Yang menyatakan memang nantinya akan ada potensi tersangka tambahan yang diduga akan juga menyeret dari keluarga Ronald Tanur sendiri terkait sumber dari uang yang digunakan untuk gravitikasi yang jika ditotal sebesar 20 miliar rupiah. Ditemukan berada di tiga hakim pemutus atau pemfondis bebas dari Ronald Tanur pada Juli 2024. Lalu, ketiga hakim itu sendiri merupakan Herin Tuhadamanik sebagai ketua hakim, Mengapul dan juga Heru Hanindiyo sebagai anggota hakim. Dari proses OTT yang ditemukan tersebut, ada beberapa rupiah, miliar rupiah dan juga mata uang asing yang akhirnya dikumpulkan sebagai alat bukti gratifikasi yang nantinya akan masih dilakukan proses penyidikan lebih lanjut oleh penyidik kejagung. Dan saat ini ketiga hakim tersebut masih ditahan di ruang isolasi khusus selama 14 hari dan ditahan di rutan Kejati Jawa Timur sendiri. Jika kita berkaca atau jika kita meneliti lebih jauh profil dari keluarga dari Ronald Tanur ini, ia merupakan anak dari seorang mantan legislator begitu bernama Edwan Tanur, mantan agota DPR RI Komisi 4 fraksi PKB dari Nusa Tenggara Timur yang akhirnya juga dinonaktifkan dari jabatannya di Dewan karena kasus anaknya yang tersandung kasus pidana putuh. Lantas Alfian, bagaimana soal eksekusi Ronald Tanur sendiri? Kapan akan dilakukan? Ya putuh terkait eksekusi atau penangkapan dari Ronald Tanur sendiri ini, pihak Kejati Jawa Timur masih menunggu salinan resmi dari fonis 5 tahun penjara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada kemarin hingga saat ini sendiri memang Kejati Jawa Timur hanya baru menerima rilis terkait fonis tersebut, belum menerima salinan resmi atau salinan asli dari putusan tersebut. Nantinya jika salinan tersebut sudah diterima langsung oleh Kejati maka nanti akan berkoordinasi dengan pihak Kejagung, penyidik Kejati dan juga pihak Penyidik Kejagung untuk segera memproses atau menangkap di mana Ronald Tanur memang hingga saat ini sendiri diakui oleh Kejati Jawa Timur yang telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi bahwa memang Ronald Tanur sendiri masih berada di Indonesia, kendati memang demikian beberapa waktu lalu yang bersangkutan juga melaksanakan atau melakukan perjalanan ke luar negeri ke beberapa negara baik itu Singapura dan Thailand, namun dari pihak imigrasi sendiri memastikan bahwa Ronald Tanur sudah kembali ke Indonesia namun keberadaannya memang saat ini masih belum dapat dipastikan apakah berada di daerah asalnya NTT ataupun di Surabaya tempat domisilinya sekarang, seperti itu Niputu Terima kasih Alfian Rahman melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi kita nantikan bagaimana jalannya proses penyelidikan yang telah dilakukan dan juga sedang berlangsung terima kasih